Tepat di depan matanya, prosesi menyolatkan jenazah telah usai. Setelah mendoakan si Mahid, beberapa orang langsung membawa pohon tubuh jenazah dan meletakkannya kembali ke dalam penduso, lalu menutupinya dengan kain berwarna hijau. Tunggu, teriakan Pak Ijo, membuat semua orang di dalam musola itu menjadi terkejut. Beberapa mata tercengang, melihat tingkah lakunya yang tak bermoral seperti itu. Pun, dengan Ustadz Abdul Salam dan Darmoko yang hanya menggeleng melihat sikap dari anak almarhumah ponirah itu. Dengan sempoyongan, Pak Ijo berjalan menuju keranda, yang di mana di sana ada mayat ibunya yang sudah terbujur kaku. Tawa Pak Ijo seketika menggelegar memeki kendang telinga mereka. Astagfirullah. Oh, para warga lain langsung beristighfar. Baguslah, orang ini mati. Oh iya, sekalian nanti dikubur jadi satu bersama suaminya yang plang saat itu. Ocehnya sambil sesekali meneguk minuman haram tersebut. Cangkep mulu, Co. Nampaknya Darmoko sudah tak bisa menahan diri lagi. Apa kue? Pergilah sana jika tidak suka. Sentak si Pak Ijo langsung kepada Darmoko. Ustadz Abdul Salam pun langsung memberikan isyarat kepada Darmoko. Dengan mengatupkan satu jemari telunjuknya itu ke mulut, bertujuan supaya Darmoko tak terpancing dengan kata-kata Pak Ijo. Anak tak bermoral itu langsung menyingkapkan kain berwarna hijau itu. Terpampanglah dengan nyata mayat ponirah yang wajahnya kini telah membusuk itu. Lagi-lagi, Pak Ijo menyunggingkan bibir, sesekali diiringi dengan gelak tawa yang nampaknya membuat mimik mukanya itu teramat puas akan kematian orang tuanya tersebut. Ya begini, asap orang yang kebanyakan dosa, wajahnya membusuk, digrokoti pelatung. Ucapan kasar itu sungguh tak patut untuk didengar. Bagaimana bisa orang tuanya meninggal dunia, dirinya malas ceria itu, dan tak menunjukkan sikap kehilangan sama sekali? Para warga hanya bisa mengelus dadanya masing-masing. Seperti ini ah, biar tak bahasip. Tiba-tiba saja Pak Ijo menuangkan minuman haram itu tepat pada wajah, membusuk ponirah. Darmoko pun langsung mengambil tindakan. Ia lalu menyeret tubuh Pak Ijo keluar dari surau, dan langsung mendorongnya hingga Pak Ijo jatuh tersunggur ke tanah. Kalau kamu hanya membuat gaduh, mending pergilah dari sini, Jok. Sifatmu pecat mirip seperti setan alas, bentak Darmoko. Lelaki itu nampak sudah tak kuat dengan sikap tak pantas yang ditunjukkan oleh Pak Ijo di dalam sana. Dengan mengguyur tubuh, ibunya menggunakan minuman keras. Sama saja anak muda itu telah mempermainkan adab dan silsilah keagamaan. Itulah mengapa Darmoko sudah tak bisa memendam emosinya lagi, yang tadinya berusaha ia tahan-tahan. Lalu pada akhirnya, emosinya itu meledak dan membuat sungguh di kepalanya itu keluar. Perlahan, Pak Ijo pun bangkit. Tangannya terlihat mengepal. Dirinya langsung menoleh ke arah Darmoko. Tetapannya begitu tajam dan penuh dengan amarah. Dengan sempoyongan, Pak Ijo berjalan mendekat ke arahnya. Beraninya kau! Langsung tangannya melayangkan pukulan tepat pada bagian perut Darmoko. Dengan tergopoh, Ustadz Abdul Salam pun berlari keluar untuk melerai kegaduhan yang ditimbulkan oleh Pak Ijo. Sudah cukup, hentikan! Sentak beliau kepada mereka berdua. Apa yang kalian lakukan ini hanya akan membuat malu saja. Lihatlah mereka semua. Kita harusnya fokus pada jenazah. Kasihan kalau jenazahnya harus menunggu lagi untuk dimakamkan. Dan kamu dar, kan saya sudah bilang. Tahan dulu amarahmu. Dada gunanya juga berbicara dengan anak yang tak tahu sopan santun dan agama. Sesepuh kampung itu, langsung menyentil Darmoko. Tanpa melibatkan nama Pak Ijo di dalamnya. Padahal jelas-jelas, Pak Ijo lah yang sedari tadi memancing keributan di sana. Kamu, jika tidak mau menghadiri pemakaman ibumu, lebih baik pergi dari sini, ujar beliau kepada Pak Ijo. Anak itu pun meninggikan sudut bibirnya. Eh, siapa juga yang sudi berada di sini? Wanita itu memang sepantasnya mati. Itu pun belum sebanding atas apa yang dia perbuat pada malam itu kepada kekasihku. Jika boleh memilih, aku pun tak ingin dilahirkan dari rahim wanita Jahanam itu. Kata yang terlontar dari mulut Pak Ijo. Seolah membuat semua warga tercengang. Apa yang Pony Rapper buat pada kekasihnya? Dan siapa kekasihnya itu? Maksudmu apa? Tanya Darmoko yang masih belum paham dengan ucapannya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Pertanyaan apa macam itu? Menyungkingkan bibirnya. Pak Ijo menjawab. Neneng adalah kekasihku! Calon istriku! Teriak Pak Ijo sembari menatap satu persatu di antara mereka. Nedra mereka pun semakin melotot. Mulutnya seolah tak bisa berkata apa-apa saat Pak Ijo menyebutkan nama Neneng. Peristiwa tragis pada hari itu. Teringat kembali di penak mereka. Sebagian dari mereka pun menunduk dan menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Saat itu dan pada malam itu, mataku menjadi saksi atas perbuatan mesum yang dilakukan oleh bapakku sendiri kepada Neneng. Si tua itu tahu kalau Neneng itu calon istriku. Tapi masih tetap saja diembat. Celoteh Pak Ijo. Sama saja. Lawang pacarmu itu kan juga janda gatel. Semua laki-laki digoda kok. Teriak salah seorang warga padanya. Biar! Sontak saja botol minuman keras itu langsung diantamkan Pak Ijo ke tanah hingga hancur. Kalau bukan para suami kalian yang menggodanya terlebih dahulu. Tak mungkin juga si Neneng itu menanggapinya. Lantas, Tindakan kalian yang membakarnya secara hidup-hidup bagaimana? Apakah itu tindakan yang bermoral? Hahaha, Lucu sekali kalian ini. Sambil menatap tajam ke arah para warga. Pak Ijo berkata lagi, Kalian anggap minumanku ini minuman haram? Hah? Kalian sebut aku pemuda yang tak tahu tata krama? Perbuatanku yang menuangkan miras pada mayat yang membusuk itu kalian anggap anarkis? Lalu, Apa tindakan yang kalian ambil pada malam itu sudah benar? Hah? Sambil tetap terus mengingatkan mereka. Terlihat jelas mata Pak Ijo yang memerah seperti menahan tangis. Kalian semua akan menyesal. Sumpah serapah Neneng akan mengutuk desa ini. Kampung ini sebentar lagi akan tenggelam. Dan menjadi kampung mati yang tak berpenghuni. Aku pastikan kalian semua tak akan bisa tidur dengan nyenyak. Perlahan kalian semua akan menemui kematian yang mengenaskan seperti Tumini dan Ponirah. Camkan dan ingat kata-kataku ini. Ayo pergi! Bum-bum! Selang kemudian, Pak Ijo memutuskan untuk pergi dari sini dengan teman gengnya itu. Dua orang itu nampak puas. Melihat mimik muka para warga yang kembali dilanda rasa ketakutan. Demi mengatasi rasa kekhawatiran mereka, Sesepuh kampung itu pun segera menghimbau seluruh warganya. Agar mengantarkan jenazah Ponirah sampai ke peristirahatan terakhirnya. La ilah in la Allah La ilah in la Allah Pekik suara iringan rombongan yang memikul keranda tersebut. Ia dibarengi dengan orang-orang di belakangnya yang mengikuti dan mengantarkan jenazah itu hingga kepesarean. Tiga penggalili yang lehat nampak telah menanti kedatangan mereka sedari tadi Lamanya mereka menunggu hingga salah seorang darinya sampai tertidur di samping lubang galian berukuran orang dewasa itu Saat mengetahui rombongan jenazah telah datang Satu temannya langsung membangunkan temannya yang tertidur tadi Mereka langsung berdiri Dan melempar kilas senyum ke arah mereka Turunkan kerandanya pelan-pelan Lalu buka penutupnya Pinta beliau kepada beberapa orang yang kala itu ditugaskan memikul keranda Yang berisi cendazah Setelah itu Para pemuda turun ke liang lahat Masih dengan pakaian pelindung yang mereka kenakan Dua lainnya turun Namun tanpa sengaja di bagian terakhir kaki Darmoko tiba-tiba terpleset Membuatnya jatuh tersungkur Dengan wajah mencium tanah pemakaman buru warna kemerahan itu Lelaki itu lalu berdiri perlahan Melihat bahwa lubang galian tersebut nampaknya seperti basah Padahal sudah tiga hari ini hujan tidak turun di desa tersebut Nopoleh Teriak Ustadz Abdul salam dari atas sana Itu pak nyai Lubang galian ini kok seperti basah ya Padahal sudah berhari-hari di kampung kita tidak ada hujan Saudar Moko keheranan Disusul teman lainnya yang turut mengamati sekeliling tanah Yang mereka injak saat ini Iya ya Baru nyadar aku Timpa lelaki yang berada tempat di sebelah Darmoko Nggak popokan Kita yang berprofesi sebagai penggali kubur Sudah biasa menemukan hal janggal seperti ini Seru salah seorang penggali kubur yang turut nimbrum dalam topik yang tengah mereka perbincangkan Sejenak kata-kata itu Membuat semua warga terdiam Mereka lalu memandang lekat mayat ponirah yang sudah terbujur kaku itu Belatung-belatung kecil kian lama muncul Mencuat dari balik kain penutup tubuh berwarna putih suci itu Pun dengan kafan yang kini menutup wajah ponirah Menjadi basah Dikarenakan luka yang sudah membusuk di bagian permukaan wajahnya Bau busuk yang timbul semakin membuat semua orang enggan Untuk berlama-lama berada di pemakaman itu Beberapa warga yang tidak berkepentingan memilih mundur dari jangkauan si jenazya Kemudian empat orang yang berada di atas Langsung mengangkat tubuh ponirah secara bersamaan Dan menyerahkan secara perlahan kepada tiga orang yang ada di bawah Suara lantunan dari beliau La ilai la 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 ilai la la Disusul para warga lainnya Saat jenazya sudah hendak dikebumikan Papan kayu pun terpasang dengan posisi berdiri untuk melindungi si mayat Tak lupa pada Dharmoko yang membuka ikatan tali pocongnya Setelah selesai Satu persatu dari mereka mulai naik ke atas Dan mengelurkan tangannya untuk membantu lainnya yang masih berada di liang lehat tersebut Mulailah Gundukan tanah itu diratakan dan dirapikan Nisan pun telah terpasang Lalu ditaburi bunga di atasnya Tak lupa juga dengan air mawar yang disiramkan di atas makam si jenazah Ustadz Abdul Salam berlanjut untuk memimpin doa Supaya almarhumah diampuni segala dosa-dosanya Dan diterima di sisinya Kini Perlahan satu persatu dari mereka pergi meninggalkan pemakaman Dan kembali ke rumah masing-masing Tak terasa hari begitu cepat berlalu Sebentar lagi juga akan memasuki waktu senja Dharmoko pun Mempercepat langkahnya untuk segera menyebut istrinya itu yang masih berada di kediaman ponira Lelaki itu berharap Semoga saja ada seseorang yang masih sudi Menemani istrinya sampai dirinya datang Pikirannya teringat Akan tangan minul Yang tadinya seperti melepuh karena tertular penyakit itu Bagaimana ya keadaan minul di sana Semoga saja Benjolan-benjolan itu belum menyebar karya tubuhnya yang lain Celetuknya Ketika akan sampai Dirinya melihat bahwa istri tercintanya itu telah menunggu kedatangannya Tepat di depan teras rumah itu Di sampingnya berdiri seorang ibu-ibu yang usianya sudah terbilang tidak muda lagi Senyum minul Nampak merekah setelah melihat kedatangan Dharmoko Dek bagaimana tanganmu Dharmoko langsung menanyakan hal yang sedari tadi membuat dirinya khawatir Sudah agak mendingan mas Tadi Mbok Nah sudah mengolesinya dengan salep Papar minul Mbok Suwon ya Terima kasih Maturnuwon Sudah menemani istri saya disini Dharmoko menjabat tangan wanita tua itu Yoh bodo-bodo leh Ya sudah ayo semuanya lekas pulang Sebentar lagi hujan ini Mendungnya juga sudah mulai terlihat Kemudian mereka pun pulang Namun arah mereka berlawanan Mbok Nah pulang melalui jalur kiri Serta minul dan Dharmoko lewat jalur sebelah kanan Suara petir terdengar gaduh di atas sana Gambaran cambuk di langit-langit menandakan bahwa sebentar lagi hujan deras akan melanda kampung ini Dharmoko pun Mulai menutup semua jendela Beserta pintu rumahnya Dirinya lalu menghampiri istrinya yang kala itu nampak mengoleskan salep lagi Pada bagian tangannya yang melepuh Kasian sekali ya mas Baru saja dimakamkan Tapi hari ini sudah akan turun hujan Seletuk minul kepada suaminya Hmm bagaimana lagi deh Sudah gendak yang di atas Saudarmoko yang kini membantu istrinya itu Untuk membalurkan salep di telapak tangannya Aku takut jika makamnya ambles Karena dikuir hujan mas Ucap istrinya kembali Berdoa saja yang baik-baik deh Serunya Tak lama setelah mereka berbincang Air hujan pun terdengar turun membasahi atap rumah mereka Dibarengi dengan lantunan azan maghrib dari musola seberang sana Kini Sudah tak terlihat lagi aktivitas seseorang di luar sana Apalagi ketika hujan deras seperti ini Para warga yang lainnya pun Mungkin juga telah menutup rapat-rapat pintu Dan jendela rumah mereka Kilatan petir bergemuruh memekik suasana mencekam Kuyuran suara air hujan seakan memecah keningan malam Gumbalan mendung hitam Seolah menandakan hujan deras tak akan berhenti Sampai sang surya terbit dari ufuk timur Srak Srak Nampak suara derap langka seseorang Yang tengah berjalan di derasnya air hujan Seorang pemuda berpakaian jaket hitam tanpa mantel Menerobos pekatnya malam Disertai benda panjang yang saat ini dipikulnya Jalannya terseok Sesekali menghibas-ngibaskan rambutnya yang basah Karena kuyuran hujan Ia nampak berjalan mengendap menuju area pemakaman Diletakannya benda yang tadi dipikulnya itu ke tanah Kemudian seorang itu mulai menggali gundukan tanah tanpa nisan Trak Trak Bunyi pacul yang menyentuh tanah Dirinya terus menggali hingga nampaklah Sesosok jazat seseorang yang kini sebagian tubuhnya Sudah menjadi tulang belulan Perlahan Derayan air mata mulai berjatuhan membasahi pipi Diambilnya satu persatu papan kayu Yang mulanya digunakan untuk menutup jazat itu Kini orang itu terlihat mendekat erat tubuh berbalutkan kain kafan tersebut Dipeluknya Diciumnya berulang Hingga menyisakan noda tanah di area bibir Dan juga pakaian yang dikenakannya Netranya bergerak mencari sesuatu di sekitar area kuncup dan leher si mayat Lalu Diambilnya sebuah tali pocong panjang itu Dan ditatapnya dengan lekat Terus balaskan dendamu kepada orang-orang yang telah menyiksa waktu itu Tali ini akan selamanya begini Hingga satu persatu dari mereka tewas Menemui ajalnya Ia pun meletakkan kembali jazat itu ke tanah Kemudian memasukkan tali tersebut pada kantung celananya Aku pamit dulu ya Orang itu lalu meletakkan kembali papan kayu tadi ke tempat semula Dirinya kemudian melompat ke atas dan meretakan lagi tanah tersebut menggunakan cangkulnya Guyuran air hujan yang semakin deras Seolah menjadi saksi atas tindakan orang tersebut pada malam itu Entah siapa Seseorang itu kini masih menjadi misteri Apa hubungannya dengan jazat itu Pun juga tak ada yang mengetahuinya Dan makam siapa yang baru saja ia gali Juga pembalasan dendam apa yang tadi dibicarakannya Semuanya seakan menjadi rahasia terpendam Antara dirinya dan juga sang mayat Ia tersenyum puas setelah melakukan semua itu Kemudian mendongakan kepalanya ke atas Seraya menikmati percikan air hujan Yang terus mengguyur wajah beserta tubuhnya Sementara itu Di tengah derasnya hujan sosok tadi seperti menghilang di telan kegelapan malam Gemuruh guntur masih bersahutan di atas sana Para burung yang hingga bertengger Mulai berterbangan mencari tempat yang lebih redah dan taduh Gagak hitam menyuarakan suaranya yang khas Membuat para warga begitu ngeri ketika mendengarnya Dari arah makam Terdengar dengan kencang seperti suara ban kendaraan yang meledak hebat Hingga suara itu sampai ke telinga Dan rumah para penduduk desa Para warga yang mulanya terlelap dalam tidur Kini seolah jantungnya Serasa ingin lepas dari wadahnya Setelah dengan tidak sengaja mendengar suara tersebut Ingin rasanya mereka mengintip dari balik jendela pintu rumah masing-masing Namun nyatanya Ketakutan mereka akan teror Sesosok pocong lebih besar Ketimbang rasa penasarannya Kini Mereka hanya bisa menahan hasrat dan tetap berdiam diri di tempatnya semula Jam terus bergulir Menandakan malam mencekam disertai hujan deras ini akan terus berlanjut Entah kapan di atas sana tetesan air akan berhenti Tidak ada seorang pun yang tahu Air sungai dan bendungan kian lama mulai meluap Membanjiri jalanan yang masih terbuat dari tanah Kini menjadi jalanan berlumpur Samar dari balik jendela bambu Kilatan cahaya petir Seperti menunjukkan bayangan hitam Sosok makhluk Yang tengah berdiri tepat di samping rumah Darmoko Kemaramnya lentera merah di kamar Semakin memperjelas di saat bayangan tadi berjalan melompat ke arah depan Tak tahu entah kemana Minul yang pada saat itu tengah di kamar mandi Untuk buang air kecil Tiba-tiba saja nyalinya menjadi gentar Namun keinginan untuk menunaikan hajatnya itu harus dilepaskan saat itu juga Jika tidak Maka celana yang dipakainya itu akan basah Jikalau dirinya mencoba untuk menahan lagi cairan kemih tersebut Niat hati Tadinya ingin membangunkan suaminya Untuk mengantarkannya sebentar Namun dirinya menjadi tak tega ketika melihat suaminya yang masih terlelap dalam tidurnya Setelah selesai Saat membalikan badan ke belakang Minul pun tersentak Tubuhnya kemudian tak sengaja terpleset Ia jatuh dengan posisi terduduk Dengan memegangi perutnya Dirinya kaget bukan kepalang Menyaksikan sosok pocong mengerikan itu Kini telah berdiri tepat di depan matanya Sosok itu lalu berubah menjadi kepulan asap hitam Mengitari tubuh Minul Kemudian masuk merasuk ke dalam raganya Tanpa sadar Minul pun menggelinjam Kepalanya mendonggak ke atas Biji bola matanya yang hitam telah berubah Keseluruhannya menjadi putih merata Ia lalu bangkit Berdiri dengan tegap Dan berjalan ke arah kamarnya Langkahnya begitu gemulai Melangkah layaknya bak seorang model internasional Sembari melengkok-lengkokkan pinggulnya Wajahnya menjadi merona dan bersinar Kini mata itu telah kembali seperti semula Lengkap dengan lentikan bulunya yang indah Dirinya menjincing dasarnya ke atas Hingga paham mulus miliknya terpampang begitu jelas Kian lama istri dari Darmoko itu merambat naik ke atas ranjang Sesekali menyebabkan rambutnya yang tergerai menutupi pandangannya Dibelainya dengan lembut wajah sang suami Yang kini masih terlelap itu Satu persatu kancing baju Darmoko mulai dibukanya Kini terlihatlah beluk tubuh bidang milik Darmoko Otat perutnya yang kotak semakin membuat minul menggigit ujung bibirnya Kini wanita itu telah mengambil posisi duduk di atas tubuh suaminya Darmoko yang kala itu tengah tertidur tiba-tiba menjadi terkejut Ketika dirasa ada beban yang tengah menindih tubuhnya Ia mengucak matanya berulang Lalu perlahan membuka kelopaknya dan dilihatnya Sang istri tengah duduk di atas tubuhnya Dengan pose yang sangat menggoda Lelaki itu melirik jam di handphone jadulnya Pukul 2 dini hari rupanya Kemudian kembali memfokuskan pandangannya kepada sang istri Minul Sesaat dahinya mengernyit melihat tingkah laku istrinya Tak biasanya istrinya bersikap begitu Apalagi ketika usia kandungannya juga semakin bertambah Jikapun ia mengajaknya untuk berhubungan intim Minul selalu menolak dengan alasan janin yang dikandungnya Istrinya itu mengatakan tak berhasrat lagi Setelah mengetahui dirinya tengah hamil muda Mungkin karena hormon yang dipengaruhi oleh si janin Yang menyebabkan dirinya selalu menolak ajakan suaminya Namun kali ini Ia melihat bahwa istrinya itu sangat agresif Dan penuh akan semangat ketika duduk menunggangi tubuhnya Sesekali wanita diadapannya itu menggodanya Dengan mengibas-ngibaskan daster yang dipakainya Membuat Darmoko tersenyum geli Dan membuang pandangannya Agar sikap groginya tak terlihat oleh istrinya Minul merabar-rabar bagian perut suaminya yang atletis Irama jantungnya berdekup kencang Terdengar jelas di telinga Darmoko Lelaki itu pun menjadi merem melek Merasakan sentuhan lembut tangan sang istri Dik katanya dada asrat Ucapnya refleks menggoda si Minul Kapan aku bilang begitu? Tutur katanya yang manja semakin membuat Darmoko terkejut Bicara Minul tak sehalus itu Apalagi sampai dibuat-buat agak mendesah seperti tadi Kenapa dek? Kok tumben ngajak ginian sama mas? Setan apa yang merasuki tubuhmu saat ini? Kalimat yang dilontarkan Darmoko Membuat Minul seketika langsung menatapnya Dirinya nampak begitu gelisah setelah Darmoko berucap demikian Kenapa dek? Kok kamu kayak bingung gitu? Tanya suaminya lagi Anu Iya tidak apa-apa mas Kan cuaca di luar lagi hujan Terus dingin Jadi momen pas ya Nganu Wanita yang kini dirasuki ruh itu Tengah mencari alasan yang tepat Sesekali sembari memainkan rambutnya dengan jari cemarinya Kok jadi centel gitu toh dek? Kamu sama mas Darmoko masih terasa aneh Dengan sikap yang ditunjukkan istrinya malam itu Dengan sigap Minul pun langsung membungkam mulut Darmoko Menggunakan bibirnya Membuat lelaki itu Di hadapannya tak bisa berkata apa-apa lagi Rintikan air hujan Disertai bunyi guntur bersahutan di langit Seolah menambah dinginnya suasana malam itu Kini pasangan suami istri itu sudah sama-sama hanyut Dalam suasana yang mereka ciptakan Yang tanpa sadar Ada arwah yang mendorong Minul Untuk melakukan semua adegan itu Walaupun dengan suaminya sendiri Tanpa disuruh Dengan agresifnya Kini Minul telah membuka seluruh pakaiannya Hingga tubuh mulusnya terpampang nyata Tanpa menggunakan solekainya Membalutnya Darmoko yang melihat semua itu Hanya bisa meneguk salifanya Sebagai lelaki normal Hal itu terlihat sangat wajar Apalagi sudah beberapa bulan ini Ia jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali Melihat tubuh polos istrinya itu Tanpa busana Masih dalam posisi yang sama Kini tangan Minul berganti dengan kasar Membuka seluruh pakaian dan celana panjang Yang dikenakan oleh Darmoko Kini mereka berdua Sudah sama-sama dalam keadaan telanjang bulan Istrinya itu lalu bergerak cepat Melakukan aktivitas tersebut Seperti seorang wanita yang sudah profesional Dalam berhubungan badan Nampak jelas dengusan nafas yang memburu Bisa dirasakan oleh Darmoko Bahwa saat ini Istrinya tengah Dilanda nafsu birahi tingkat dewa Padahal sebelumnya Ia tak pernah melihat istrinya seagresif itu Kenikmatan surga dunia Seolah membuat Minul lupakan segalanya Sampai-sampai Tanpa sadar Karena terlalu menikmatinya Istri dari Darmoko itu Menggigit ujung cemari terunjuknya Hingga berdarah Kucuran darah itu Kian lama mulai menetes Mengenai perut Darmoko Saat lelaki itu Membuka matanya Dirinya tersentak Karena melihat jemari istrinya yang sudah dipenuhi oleh genangan darah segar Namun anehnya sang istri malah terus melanjutkan aktivitasnya Tanpa mengiraukan apa yang diperbuatnya kala itu Seolah istrinya itu tak merasakan sakit apapun Ketika menggigit ujung telunjuknya sendiri Darmoko langsung mengambil posisi duduk dan menyudahi permainan itu Ia lalu mengambil bajunya tadi Menyobeknya dan membalutkan setengah dari kain itu pada jemari istrinya Dek Kamu sadar tidak dengan apa yang kamu lakukan ini Sentaknya kepada sang istri Khawatir Dengan nafas yang masih mengebu Wanita itu pun melihat karena jari telunjuknya yang kini sudah dibalutkan secari kain oleh suaminya itu Agresif sekali kamu malam ini Aku kok jadi merinding sendiri kalau di hati kamu yang seperti ini Dek Perasaanku ini kok kayak bukan diri kamu sendiri gitu loh Dek Serunya kembali Kata-kata itu secenak membuat Minul terdiam Matanya beralih menatap sudut-sudut kamarnya Perasaan gelisah mulai menyelimutinya Takut jika Darmoko merasakan bahwa arwah tersebut telah meminjam raga istrinya Untuk melakukan hubungan intim itu Sebelum Darmoko curiga lebih jauh lagi Kini arwah yang merasuki raga Minul Memutuskan untuk keluar dari badannya Mata Minul pun menjadi melotot Kepalanya mendongak ke atas Kemudian istri dari Darmoko itu pun ambruk tak sadarkan diri Tanpa busana diranjang itu Darmoko yang saat itu masih fokus pada jemari Minul Kini dirinya dibuat kaget olehnya Karena tiba-tiba saja istrinya itu menjadi pingsan Setelah melakukan hal tersebut Agak sedikit aneh Namun kala itu Darmoko masih berpikir positif Mungkin saja istrinya itu kelelahan Atau menjadi lemas Karena kehabisan banyak sekali darah Sosok arwah pocong Yang merasuki badan Minul Tadi rupanya masih berdiri di luaran jendela kamarnya Ia nampak menyeringai puas Menunjukkan gigi tajamnya yang runcing Hingga liurnya yang menjijikan itu menetes jatuh ke bawah Darmoko dengan sigap membopong tubuh istrinya Dan menidurkannya tepat pada posisi sebenarnya Lalu Membalu tubuh mulusnya dengan selimut Sengaja ia biarkan tubuh istrinya itu tanpa busana Karena dia pikir Mungkin saja Minul kelelahan Karena faktor janin yang dikandungnya saat ini Dan jika ia mencoba untuk memakaikan pakaiannya kembali Dirinya takut istrinya itu nanti akan terbangun Ia membiarkan istrinya itu terlap hingga pagi menjelang Jemari tulunjuknya masih terbalut oleh sobekan kain baju Darmoko Sayup Pelahan terdengar lantunan suara azan subuh Minul pun mulai membuka matanya Kepalanya masih terasa amat pening Ia lalu mengambil posisi duduk bersandar pada ranjang tempat tidurnya Tanpa sadar Selimut yang membalut tubuhnya tiba-tiba melorot ke bawah Dua bola mata Minul melotot Menyaksikan keadaan tubuhnya tanpa selele benang pun Yang membalutnya kalah itu Dengan cepat ia lalu menutupi tubuhnya kembali Menggunakan selimut Matanya kemudian berganti melirik suaminya yang masih terlelap Dilihatnya suaminya itu tertidur dengan telanjang dada Hanya celana panjang yang biasa dipakainya sehari-hari Yang membalut anggota tubuh bagian tubuhnya Merasa kasurnya itu bergerak Darmoko pun menjadi terbangun Ia lalu melihat istrinya itu nampak kebingungan Sesekali netra istrinya itu mengintip bagian tubuhnya yang saat ini tertutup oleh selimut kain Lelaki itu pun mengambil posisi duduk tepat di sabeng istrinya Ia lalu mencium kening sang istri Sembari tangannya menggenggam dan meniup jemari Minul yang tengah terluka Wanita itu memberanikan dirinya untuk menanyakan hal serupa Kepada suaminya Mas Apa semalam kita Bersambung Demikianlah ya Kelanjutan dari pocong neneng Yang ditulis oleh Naila Nurfajria Terima kasih Naila Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah Mendukung saya sampai sejauh ini Di Tony FS Terima kasih banyak ya Dan sampai jumpa di bagian berikutnya Mohon maaf kalau ada salah kata Atau masalah dalam bahasa ya Ini saya sudah baca bahasa Indonesia nya Gitu ya Mohon maaf ya yang kemarin-kemarin Saking asiknya nih Pakai bahasa Jawa Jadi lupa sama teman-teman yang kurang tahu bahasa Jawa Mohon maaf ya Semoga terhibur Saya pamit Wassalamualaikum Alhamdulillah Sampai jumpa Di bagian berikutnya Tetap di Tony FS Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton